Hai hai pecinta sepak pula tanah air, kali ini tim Naspace akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, misi Sintayong sukses, pemain abroad U23 berhasil dibawa pulang ke Indonesia. Striker tim Naspace Indonesia curi perhatian Vietnam. Marten Paez tunjukkan rasa nasionalisme tinggi dan Liga EPA jadi ladang bakat baru untuk tim Naspace Indonesia. Jadi, simak terus berita tim Naspace selengkapnya. Elite Pro Academy atau EPA menjadi salah satu harapan untuk melahirkan talenta-talenta baru sepak bola bagi tim Naspace Indonesia. PSSI dan PT LIB baru saja merampungkan pelaksanaan kompetisi usia muda bertajuk Elite Pro Academy musim 2023-2024. Junjang yang dikelar pada EPA musim ini dimulai dari U16, U18 hingga U20. Tim yang berhasil menjadi nomor satu di EPA U16 yakni Borneo FC U16 setelah mengalahkan versi solo U16 dengan skor 2-0. Sementara itu, title IPA U18 musim ini mampu diselamat oleh PSA Sleman U18 usai menang 2-1 atas Borneo FC U18. Lebih lanjut, pada gelaran IPA U20 musim ini, tim yang keluar sebagai kampion adalah Persisolo U20 setelah menumbangkan Persita Tangerang U20 dengan skor 3-1. Pada pertandingan pamungkas IPA U20 di Stadion Manahan Solo, Kamis 7 Maret kemarin. Dari beragam kategori kompetisi usia yang dikelar di EPA itu, tak menutup kemungkinan untuk kelahirannya bibit-bibit baru sepak bola untuk tim Naspace Indonesia di masa depan. Seleksi pemain tim Naspace Indonesia U16 akan memasuki tahap kedua. Untuk proses seleksi tahap kedua, Nova Arianto akan memanggil para pemain yang berkompetisi di Liga Junior Indonesia atau Elite Pro Academy di musim ini. Dirinya juga memastikan akan menerapkan standarisasi yang cukup ketat dalam proses tahap kedua kali ini, yang tentunya berbeda dengan proses seleksi tahap pertama kemarin. Salah satu tolak ukur yang akan menjadi bahas seleksi kali ini adalah jam terbang pemain saat berkompetisi di EPA. Lebih lanjut lagi, mantan baik tim Naspace Indonesia di era 2000-an tersebut juga mengungkapkan tahap melakukan proses pemantauan terhadap beberapa pemain diaspora di luar negeri dan berencana menggelar proses seleksi terpisah untuk mereka. Namun dirinya terlebih dahulu akan fokus kepada para pemain yang berasal dari kompetisi EPA sebelum berkoordinasi dengan PSAC guna menggelar proses seleksi para pemain diaspora. Berstatus sebagai tuan rumah di leg pertama, stadion utama gelera Bung Karno menjadi syaratan publik tanah air. Ya, laga melawan Vietnam akan diselenggarakan pada 21 Maret mendatang. Di mana jeleng laga itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Dede Yusuf mengomentari kondisi rumput lapangan GBK. Dia mengingatkan agar rumput stadion kebanggaan Indonesia itu jangan lagi menjadi syaratan karena memiliki kualitas yang jelek. Rumput SU GBK menuai syaratan saat laga uji coba timnas Indonesia U20 melawan Thailand U20 pada 26 Januari lalu. Diketahui warna rumput cenderung kuning dan di beberapa titik, tumbuhnya rumput tampak tidak rata. Hal itu pun membuat aliran bola sedikit terhambat. Selain itu, beberapa waktu lalu, memang stadion kebanggaan publik tanah air itu dipakai untuk kampanye jelang pemilu. Maka Dede Yusuf mengharapkan rumput stadion harus segera diperbaiki sesuai dengan standar FIFA. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada 21 dan 26 Maret mendatang. Jelang laga itu PSAC sejatinya sudah memanggil 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan pada 17 Maret nanti. Di mana dari 28 pemain tersebut, Sintayong memanggil 7 pemain yang berposisi sebagai penyerang. Jelang laga kontra Vietnam, salah satu penyerang ngerudak tampil ganas bersama timnya yakni Persikabos 1973. Dimas Drecat memang sebelumnya tampil kurang meyakinkan di paru pertama BRI Liga 1 musim ini. Nyatanya penyerang Borussia 26 tahun itu tidak membukukan gol. Bahkan di Piala Asia, Dimas kalah saing dengan Rafa Strip. Namun kini sang pemain membuktikan kualitasnya. Di mana Dimas Drecat berhasil membukukan 4 gol dalam 5 laga terakhirnya bersama Persikabos 1973. Dengan formor masang pemain yang makin api, diharapkan Dimas bisa menunjukkan tajunya bersama timnas ketika melawan Vietnam nanti. Hoki Caraka menjadi salah satu nama yang dipanggil Sintayong untuk melakukan pemusatan latihan pada 17 Maret mendatang. Sebagai mana diketahui, tesnya tersebut dilakukan untuk persiapan menghadapi Vietnam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jelang laga tersebut digelar. Rafa Timas yakni Vietnam menyeroti lini penyerangan skuad Garuda khususnya Hoki Caraka. Mereka menyebut pemain 19 tahun ini memiliki kualitas layaknya pemain asing karena memiliki tubuh fisik yang mumpuni. Dengan penilaian ini mencerminkan tingkat kehati-hatian Vietnam yang akan bertemu timnas Indonesia. Hoki Caraka mungkin bukan opsi utama di lini depan, tetapi dengan penampilannya yang konsisten bersama PSA Sleman, dia terus mendapat panggilan dari Sintayong dan menjadi alternatif yang kuat dari pangku cadangan. Di samping itu bukan tidak mungkin, Hoki akan tersingkir jika timnas Indonesia benar menaturalisasi oleh Romani untuk dijadikan lini serang skuad Garuda nantinya. Kabar mengejutkan datang dari dua pemain yang comeback mendapatkan panggilan Sintayong ke timnas Indonesia. Ya, dua nama itu adalah Adi Satrio dan Janjel Sayuri. Untuk Adi Satrio namanya masuk karena Hernando Ari mengalami cedera. Padahal Adi Satrio sendiri sudah lama tidak dipanggil untuk membela skuad Garuda. Terakhir, ia diminta untuk bergabung tim merah putih pada 2022 silam. Dipanggilnya keeper berusia 22 tahun ini karena dirinya menjadi jajaran penjaga gawang yang tampil apik di BRI Liga 1. Nyatanya, ia mencatatkan 72 penyelamatan sejauh ini seperti dinukil dari laman resmi PT LIB. Lalu, ada saudara gembar Yaakob Sayuri yakni Janjel Sayuri yang kembali mendapatkan panggilan Sintayong. Ia sebelumnya sempat masuk daftar Piala Asia namun mengalami cedera. Tentu ini menjadi kesempatan baik bagi Janjel untuk bisa membuktikan diri bahwa ia layak tampil bersama timnas Indonesia. Nama calon keeper Martin Baet tidak masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Sintayong untuk menghadapi Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal nama Tom Haye, Ragnar Arat Mangun, dan Natanjo Aon masuk dalam daftar tersebut. Manager timnas Indonesia Andri Erawan mengatakan alasan Sintayong mencuret keeper FC Dallas tersebut karena proses naturalisasinya terlalu dekat untuk agenda melawan Vietnam. Alhasil proses naturalisasi Martin Baet dinilai tidak akan selesai tepat waktu. Walaupun tak dapat dinaturalisasi dalam waktu dekat, Andri optimisasi proses pemain naturalisasi lainnya dapat selesai tepat waktu. Tentu saja dengan adanya amulisi baru dari para pemain naturalisasi, dihadapkan squad Garuda mampu meraih hasil apik nantinya. Di selama itu, walaupun belum bergabung dengan squad Garuda, Martin Baet tetap mencerminkan rasa nasionalismenya dengan belajar bahasa Indonesia, Pancasila, dan menghafalkan lagu Indonesia Raya. Selain itu, terbaru, semua pemain di Restuwi Klub untuk melakukan sumpah WNI pada 12 Maret nanti, termasuk Natanjo Aon. Timnas Indonesia U23 tak lama lagi akan melakukan persiapan untuk menatap Piala Asia U23 2024. Andri Erawan, manajer Timnas Indonesia, mengaku telah mengantongi daftar pemain Timnas Indonesia U23. Sejumlah pemain yang berhubung di Eropa seperti Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, Justin Hamner, Rafa Srik, dan Ivar Janer juga masuk dalam daftar. Bahkan, pelatih Sintayong langsung turun tangan melobi klub tempat pemain Indonesia berkari di Eropa, agar dapat melepas pemainnya ke squad Garuda Muda. Ya, diketahui, Sintayong diberi target oleh PSAC untuk bisa menembus fase grup hingga babak delapan besar Piala Asia U23 2024. Itu pun menjadi sebuah syarat dari PSAC untuk Sintayong mendapatkan kontrak baru menangani Timnas Indonesia tiga tahun ke depan. Apalagi, pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin squadnya lengkap untuk memenuhi ambisi target masuk empat besar. Kini, mereka sudah dipersiapkan untuk menghadapi Vietnam di laga lanjutan Piala Dunia 2026, zona Asia. Sampai jumpa di video selanjutnya.